Hari ini 19 Oktober 2024 Hari terakhir bagi Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi Republik ini Karena besok beliau akan melepaskan jabatannya sebagai seorang presiden Besok Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sampai Oktober 2029 Selesai sudah tugas Bapak Sepuluh tahun Bapak berjuang Bapak tumpahkan semua pikiran Bapak korbankan waktu dan tenaga Untuk membangun Untuk mensejahterakan Untuk memakmurkan rakyat negeri ini Sepuluh tahun terakhir ini Bapak habis-habisan dihujat Bapak habis-habisan dicaci Dimaki dan dipitnah Bukan Bapak saja Semua keluarga Semua keluarga Bapak Habis Dicaci Dimaki Dihina Dan dipitnah Ibunda Bapak Ibu Iryana Anak-anak Bapak Sampai cucu Bapak Habis dihina Dicaci dan dipitnah Oleh orang-orang yang merasa Panitia surga dan wakil Tuhan Oleh orang-orang yang merasa pintar Oleh orang-orang yang merasa Paling mengerti Hukum dan bernegara Padahal tidak punya andil apa-apa Untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa ini Hari terakhir Untuk Bapak Untuk Bapak Joko Widodo Bapak akan tinggalkan Hirup-pikut dunia politik negeri ini Tidak akan ada lagi yang bisa menghina Mencaci dan mempitnah Bapak Karena Bapak tidak lagi menjabat Bapak tidak akan lagi menjadi Seorang Presiden di negeri ini Tapi apa yang Bapak kerjakan Apa yang telah Bapak lakukan Untuk negeri ini Yang membuat dunia segan kepada bangsa ini Tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat negeri ini Kami Yang masih punya akal sehat Dan yang masih bisa berpikir pakai logika Akan selalu mengenang Jasa-jasa Bapak Akan selalu mengingat dan menceritakan kepada semua anak cucu bangsa Bahwa Bapak adalah Presiden terbaik Yang pernah dimiliki oleh bangsa ini Di zaman Bapak sebagai pemimpin tertinggi negeri ini Terukir sejarah Bahwa antara seorang kepala negara Dan seluruh lapisan masyarakatnya Bapak hilangkan batasan-batasan Bapak bercerita Bercengkerama Dengan seluruh lapisan masyarakat Bapak Presiden kedua pilihan rakyat negeri ini Di era kepemimpinan Bapak Terukir sejarah Dua orang ripalitas Bergabung dan bersatu untuk membangun Untuk memakmurkan dan mensejahterakan negeri ini Terima kasih Atas segala jerih payah Yang telah Bapak lakukan Untuk bangsa ini Walau cacian, hinaan, dan pitnah Yang bertubi-tubi datang kepada Bapak dan seluruh keluarga Tapi Bapak tegar Sabar menghadapinya Bapak telah memberikan contoh Bapak telah memberikan teladan Kepada seluruh Rakyat negeri ini Bagaimana sejatinya seorang pemimpin Untuk mengayomi masyarakatnya Untuk melindungi rakyatnya Terima kasih Pak Doa rakyat Dari Indonesia paling timur Sampai ujung Indonesia paling barat Selalu bersama Bapak Semoga Allah selalu Melindungi dan meridui Bapak berserta seluruh keluarga Cinta rakyat negeri ini kepada Bapak Tidak akan tergerus Oleh waktu dan zaman Sejarah telah Bapak ciptakan Dan itu akan diukir sepanjang Berdirinya Republik ini Sekali lagi Doa rakyat negeri ini Dan terima kasih Bangsa ini yang sedalam-dalamnya Atas kinerja Bapak Sepuluh tahun terakhir ini Masih berat rakyat melepas Bapak Tapi itulah undang-undang Sekembalinya Bapak ke Solo Tetaplah berbagi cerita dengan rakyat negeri ini Karena cinta rakyat negeri ini Tak akan pernah hilang Kepada Bapak dan seluruh keluarga Sekali lagi Terima kasih rakyat negeri ini Untuk Bapak Jokowi Dan seluruh keluarga Wow luar biasa sekali guys ya Apa yang disampaikan oleh abang ini Sebagai bentuk rasa syukur Dan terima kasih kepada Pak Jokowi guys ya Dan video ini saya buat di tanggal 19 Oktober 2024 guys ya Hati saya rasanya sedih guys ya Gimana ya Rasa kayak Kayak gimana ya Bingung mau jelaskan dengan kata-kata guys ya Karena hari ini adalah Hari bahagia Sekaligus juga hari sedih Bahagia karena Kita akan menyambut Pemimpin yang baru Yakni Pak Prabowo dan Mas Gibran Yang Besok mau dilantik guys ya Tetapi di sisi lain tentu kita sedih Sedih karena Ya dengan begitu Berakhir sudah Masa jabatan Dari Presiden kita tercinta Bapak kita tercinta Bapak Jokowi Dodo Ya Sama seperti abang ini guys ya Dia masih Berat Saya yakin teman-teman disini Ya Bapak Ibu yang menyaksikan video ini Juga pasti merasakan hal yang sama Kita pasti merasa Masih berat Dan Belum mau ikhlas Ya Melepaskan Pak Jokowi Ya Tidak terasa guys ya Tidak terasa kayak Waktu ini berlalu begitu cepat Hingga sampai dengan saat ini Tanpa kita sadari Ya Besok Pak Jokowi Bukan lagi presiden Kita guys ya Presiden sudah diganti Dengan yang terpilih Yakni Pak Prabowo dan Mas Gibran Ya Dan ya Kita menyampaikan Rasa syukur Terima kasih Yang pertama Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dulu Ya Tuhan Yang Maha Kuasa Telah melindungi Telah melindungi Dan Pak Jokowi bisa Berhasil Ya Sampai beliau menyelesaikan Tugas Dan tanggung jawabnya Sebagai presiden kita Lalu yang berikutnya Kita berterima kasih Sebagai rakyat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Ya Dan teman-teman disini Kita semua sepakat Menyampaikan terima kasih Kepada Pak Jokowi Terima kasih Pak Jokowi Sudah memimpin bangsa kita Sepuluh tahun Ya Luar biasa Kita puas dengan Apa yang sudah dilakukan Dikerjakan oleh Pak Jokowi Dengan segala pencapaian-pencapaiannya Tentu Ada kekurangan Ya Kelebihan Pasti ada kekurangan juga Namun Kita tidak melihat kekurangan itu Ya Kita melihat kebaikan-kebaikan Kelebihan-kelebihan Yang Sudah ditorehkan Dilakukan oleh Pak Jokowi Semua rakyat merasakan Pak Ya Bahwa Bapak Jokowi ini Presiden yang merakyat Presiden yang begitu dekat dengan Masyarakat kecil Ya Lalu Yang berikutnya Ya Kita juga berterima kasih ini kepada Semua pembantu-pembantu Presiden ya Orang-orang Pak Jokowi Yang sudah bekerja Dengan Segala tenaga Pikirannya Ya Itu perlu kita Sampaikan rasa terima kasih Pada mereka semua Yang sudah bekerja keras Membangun Bangsa dan Negara kita Ya Ya Kita doakan Kita doakan Pak Jokowi Semoga Anda Senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa Anda senantiasa diberikan Kekuatan Diberikan Kesehatan Kebahagiaan Selamat menikmati Waktu penuh nih Bersama dengan Keluarga Anak cucu Ya Wah Saya pengen Rasanya pengen Nangis guys Tapi Ya Saya Tidak ingin menunjukkan Air mata kepada Kalian semua Kita telah merasakan Manfaat-manfaat Dari percepatan Pembangunan Infrastruktur Yang telah beliau lakukan Siapa yang hari ini Teriak-teriak Turunkan Jokowi Padahal Menikmati Dalantol Menjelek-jelekkan Bapak Jokowi Padahal Menikmati Bantuan langsung Menjelek-jelekkan Bapak Jokowi Padahal Menikmati Fasilitas Ketihatan Yang diberikan Kalau Tidak-tidak Buda sekarang Bosa nyenyenyenyenyen Benar ya Hari ini Kita akan Mengawal Pak Prabowo Untuk Melanjutkan Indonesia Maju Lalu apa Yang akan menjadi Tugas kita bersama Mendukung Beliau melanjutkan Pembangunan-pembangunan Yang telah Dilaksanakan oleh Bapak Jokowi Beliau adalah Bapak Jokowi adalah Satu-satunya Presiden Republik Indonesia Yang berulang kali Menginjakkan Tadinya di tanah Papua Saya akan kembali Ke kota saya Solo Sebagai rakyat biasa Gue bukan pendukung Pak Jokowi Apalagi fansnya Pak Jokowi Tapi gue mengucapkan Terima kasih Buat Pak Jokowi Karena apa? Karena memimpin Bangsa yang besar Seperti bangsa Indonesia Itu tidak mudah guys Tau gak kalian Ternyata Pak Jokowi ini Di luar negeri sana Sangat-sangat dihargain Bahkan temen-temen Manca negara gue Selalu notice Sama yang namanya Jokowi Kalian tau sendirilah Kalau harus lama gue Di akun gue yang lama Gue salah satu orang Yang sering Mengkritisi Pak Jokowi Dan juga gue Orang yang turun Ke jalan Pada saat menjadi mahasiswa Untuk mengkritisi Kebijakan-kebijakan Di pemerintahannya Pak Jokowi Tapi ketika Kebijakannya bagus Pro rakyat Gue juga dukung Contohnya Saudara-saudara kita Di timur sana Merasakan pembangunan Gue sedih loh Melihat saudara-saudara kita Di timur sana Khususnya Papua Kegirangan melihat Jalan di asfal Kemudian di dunia internasional Jokowi ini termasuk Pemimpin berpengaruh Di dunia Menjadi pemimpin itu Gak mudah guys Gue pernah menjadi ketua OSIS Dan di berbagai kesempatan Gue juga selalu menjadi leader Bahkan sekarang ini Untuk menjadi pemimpin Untuk menjadi leader Kesabaran itu Sangat-sangat diuji Sementara beliau Dihina Dividnah Keluarganya Dicacimaki Tapi dia masih bisa Sesabar itu Bahkan ketika beliau Dihina Gue bukan pendukung dia Tapi gue ikut kesel Gue gak terima Presiden kita dikituin Bahkan ketika dia Dan keluarganya Dividnah Gue tau banget rasanya Apapun yang kalian katakan Tentang Jokowi Dia telah menjadi Salah satu putra terbaik bangsa So terima kasih Buat Pak Jokowi Menikmati hidup Sebagai rakyat biasa Jangan berjudi Buat Bapak Jokowi Dodo Sebentar lagi Jenengan lenser Sebentar lagi Jenengan turun tahta Sebentar lagi Tugas berakhir Ada di Bunda Panjenengan Telah usai Saya sebagai Wong Gilik Masyarakat Rakyat Indonesia Berterima kasih banyak Atas segala Atas segala Perjuangan Panjenengan Memajukan Negeri ini Ada impian terbesar Bagi saya Moga saja Suatu saat nanti Tuhan Menandirkan Kita bisa Bertemu Kita bisa Bertatap Buka Bisa Ngobrol bareng Bisa Ngobri bareng Walaupun Harapan Harapan Setengah Mustahil Tapi Harapan Akan tetap Ada Di belak Saya Bapak Dan semoga Saja Video ini Sampai Kepada Jenengan Terima kasih Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Merdeka Hari Minggu Siang Saya akan pulang Ke Solo Kalau Ada yang Pas ke Jogja 30 menit Nanti lewat Tol bisa Silahkan Kalau Ada yang Ingin Ke Solo Kalau Pakai Jalan Tol Ada yang Ke Surabaya Lewatnya Pasti harus Lewat Solo Silahkan Juga Kalau Ingin Mampir Ke rumah Sekali Lagi Mohon Maaf Saya tutup Terima kasih Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Guys Guys Dimana Mana Yang Namanya Presiden Itu Yang Menilai Hasil Kinerjanya Adalah Rakyat Guys Karena Apa Karena Rakyat Yang Merasakan Dampak Baik Atau Buruknya Kebijakan Dari Presiden Itu Guys Jadi Bukan Presiden Sendiri Yang Menilai Dan Memuji Hasil Kederjanya Guys Ini Ada Presiden Di 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 Masa Masih Sibuk Di 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 Terima kasih Muliono Terima kasih Muliono Lah Itu yang dia Bikin sendiri Guys Sudah Gitu Apa Dapat Medali Kehormatan Lokap Raja Sabrak Sana Yang Artinya Itu Bahwa Dia Sudah Memberikan Pengamanan Keamanan Kenyamanan Untuk Rakyat Negara Dan Bangsa Lah Kenyamanan Buat Siapa Buat Circle Buat Keluarganya Buat Bangsa Yang Mana Bangsa Sipit Ada Aja Ampun Gue Ini Orang Di Akhir Masa Jabatannya Masih Pencitraan Masih Pencitraan Muset Yang Aneh Yang Lagi Apa Kalau Kita Ngeritik Pemerintah Ada Aja Di Bajer Pendukungnya Yang Pada Sewot Yang Pada Sewot Gue Nanya Pasukan Bawah Tanah Jokowi Pasukan Tanah Mulyono Bajer Pasukan Bansos Gue Nanya Prestasi Presiden Jokowi Selama 10 Tahun Memimpin Negara Ini Apa Coba Jawab Coba Satu Jawabannya Apa Bingung Enggak Lu Eh Babi Belanda Anda Kalaupun Dijelaskan Prestasi Pak Jokowi Seribu Pun Enggak Akan Cukup Bagi Anda Kalau Hati Anda Memang Penuh Dengan Kedengkian Dan Kebencian Kepada Pak Jokowi Jangan Jangan Anda Berpikir Rasa Terima Kasih Kepada Pak Jokowi Itu Pak Jokowi Yang Buat Sendiri Itu Dari Kita Semua Rakyat Indonesia Sangat Berterima Kasih Kepada Pak Jokowi Dan Kita Merasa Kehilangan Sebentar Lagi Pak Jokowi Akan Berakhir Akar Purna Tugas Kecuali Orang Orang Seperti Anda Orang Orang Seperti Amen Rais Bisa Dikatakan Si Babi Belanda Ini Adalah Anak Buah Dari Amen Rais Yang Kerjaannya Adalah Terus Menghujat Dan Membenci Pemerintah Kita Jadi Semakin Anda Membenci Itu Semakin Apa Mengurangi Dosa-dosa Pak Jokowi Semakin Menambah Pahala Yang Banyak Bagi Pak Jokowi Anda Dapat Apa Yang Ada Justru Anda Hanya Mendapatkan Karma Karma Buruk Karena Sudah Saya Katakan Sebelumnya Jangan Pernah Anda Mau Melawan Orang Baik Jangan Pernah Anda Mau Menghina Orang Baik Oke Guys Sedikit Saya Ceritakan Saya Nggak Usah Spil Namanya Disini Ada Beberapa Teman-teman Saya Yang Saya Perhatikan Mereka Punya Konten Youtube Awalnya Itu Kontennya Rame Guys Mereka Membela Pak Jokowi Mereka Selalu Menyuarakan Menyampaikan Prestasi Dari Pak Jokowi Ini Mereka Kagumlah Dengan Pak Jokowi Itu Channel Youtube Selalu Rame Mereka Mendapatkan Ad Dapatkan Duit Lalu Pada Saat Pilpres Kemarin Pemilihan Presiden Mereka Mendukung Pasangan Lain Entah Itu Pak Anies Atau Pak Ganjar Mereka Mendukung Termasuk Saya Mendukung Pak Ganjar Saya tidak Mendukung Pak Prabowo Namun Ketika Jagoannya Kalah Pak Anies Kalah Pak Ganjar Juga Kalah Apa Yang Terjadi Mereka Jadi Membenci Pak Jokowi Ya Jadi Mereka Tidak Bisa Lepas Dari Lingkaran Itu Mereka Terus Membenci Pak Jokowi Membuat Konten Konten Yang Bentuknya Sama Seperti Saya Ya Tapi Yang Direaksi Adalah Orang Orang Yang Membenci Pak Jokowi Dan Lihat Apa Yang terjadi Channel Youtube Amruk Jadi Sepi Tidak Ada Penonton Tentu Sangat Berpengaruh Dengan Penghasilan Dari Mereka Apalagi Mereka Mereka Yang Pekerjaannya Penuh Sebagai Full Konten Kreator Tentu Penghasilannya Sangat Bergantung Dari Adsense Youtube Kalau View Vest Sedikit Videonya Sepi Jelas Itu Sangat Berpengaruh Dengan Penghasilannya Artinya Apa Artinya Saya Handa Katakan Disini Jangan Anda Menyerang Orang Baik Itu Akan Berbalik Merugikan Anda Bukan Pak Jokowi Yang Dirugikan Anda Yang Nanti Akan Dirugikan Ya Nah Kalau Kalau Saya Sendiri Kemarin Saya Mendukung Pak Ganjar Tapi Ketika Pak Ganjar Sudah Kalah Sempat Kesal Sempat Ini Tapi Saya Berusaha Bagaimana Agar Tidak Terjebak Dengan Perasan Seperti Itu Saya Ingin Berpikir Secara Realistis Lebih Jernih Lagi Ya Tidak Mau Ikut Ikutan Untuk Membenci Pak Jokowi Ya Dan Ya Alhamdulillah Puji Tuhan Teman Teman Yang Mendukung Konten Ini Kalian Ikut Meramaikan Sehingga View First Dari Video-video Saya Lumayan Cukup Baik Ya Dan Saya Mengucapkan Terima kasih Itu Kepada Pak Jokowi Dan Juga Kepada Teman Teman Di Sini Yang Dengan Setia Memberikan Support Dan Dukungan Untuk Channel Kecil Saya Ini Guys Ya Oke Jadi Jelas Ya Jangan Pernah Kita Melawan Orang Baik Orang Yang Tulus Ya Orang Yang Tulus Ikhlas Karena Orang Orang Seperti itu Pasti Diberkati Oleh Yang Maha Kuasa Ya Kalau Tuhan Sudah Mengurapi Dia Memberkati Dia Ya Dengan Hal Yang Tidak Bisa Kita Lihat Lalu Kemudian Kita Mencoba Menyerang Menjatuhkan Dia Itu Sama Saja Kita Berusaha Melawan Berkat Tuhan Ya Jadi Kalau Anda Orang Beriman Kita Pernyai Kita Percaya Akan Adanya Tuhan Ya Adanya Mahapan Sipta Seharusnya Apa Yang Saya Jelaskan Ini Bisa Kita Pahami Ya Oke Guys Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Pak Jokowi Yang Hari Ini Hari Terakhir Nah Saya Kalau Buat Kata-kata Seperti Ini Rasanya Pengen Nangis Guys Makanya Ya Sudahlah Ya Intinya Terima Kasih Kepada Jokowi Hari Ini Hari Terakhir Ya Sampai Jumpa Lagi Guys Karena Kalau Kata-kata Terlalu Panjang Nanti Saya Nangis Ya Oke Saya Rasa Sekian Sampai Jumpa Lagi